Berikut ini cara untuk mengatasi teleponan whatsapp baik video call ataupun teleponan suara itu sering tertutup ataupun mati sendiri. Jadi untuk kalian yang mengalaminya kalian bisa ikuti cara berikut. Pertama kalau memang hp kalian itu sering atau lama tidak dimatikan memang begitu karena aplikasinya crash. Kalau crash kalian bisa tekan lama tombol power pilih daya mati ini. Kemudian kasih duka ulang dan coba video call apakah masalahnya sama atau tidak. Kadang masalahnya bukan pada hp kita tapi lawan teleponan kita. Untuk itu tanyakan pada mereka apakah hpnya lagi error ataupun jaringannya lagi lelet. Karena whatsapp ini kan kalau kita mau video call ataupun teleponan biasa harus jaringan yang lancar. Kalau jaringannya reconnect ataupun sering putusnya mau dia langsung menutup. Jadi itu kita harus periksa juga jaringan kita sendiri. Cara untuk merefresh jaringan kalau error itu silahkan masuk ke mode terbang. Kemudian matikan mode terbang lalu hubungkan ke jaringan. Baik operator ataupun wifi. Kemudian ada juga beberapa hp. Yang memang RAMnya tinggal sedikit itu memang kalau kita lagi video call ataupun teleponan biasa sambil buka youtube. Atau aplikasi lain. Dia akan menutup otomatis aplikasi whatsappnya. Jadi untuk itu cara mengatasnya pilih buka whatsapp, pilih reset up. Cari whatsapp tekan lama ikon whatsappnya seperti ini. Kemudian disini kan ada kunci aplikasi. Nah ini ada ikon gembok. Fungsi kunci aplikasi itu supaya aplikasinya tidak ditutup di latar belakang. Kalaupun kita lagi video call ataupun teleponan sambil buka aplikasi lain. Jadi dia tetap terjaga di latar belakang dan tidak akan bikin putus nyambung. Jadi ini bisa kalian suruh periksa di hp lawan teleponannya. Untuk membukanya tekan lama ikon. Nah itu untuk membuka kuncinya. Itu suruh temannya juga periksa hpnya. Apakah memang nutup sendiri ataupun tidak. Biasanya itu kalau kita lagi main game yang pakai mode game launcher. Nah matikan game launchernya. Karena game launcher itu fungsinya menutup aplikasi lain di latar belakang. Dia hanya fokus ke game yang kita mainkan. Wajar kalau kita video call sambil main game. Itu putus. Sering putus karena ditutup. Jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.